Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapan jadi di video hari ini aku mau share lagi mengenai tiktok ya gimana sih tips dapet sampel dari tiktok gitu ya kan buat kamu nih yang misalnya over budget banget misalkan buat skincare itu misalnya udah gak ada terus kamu pengen dapet sampel secara gratis tanpa bayar ongkir tanpa mengeluarkan uang speser pun gimana cara dapetinnya dan tipsnya seperti apa kalau misalkan kita pengen dapet nih aku akan simak langsung aja jadi kebetulan aku udah pengajuan sampel ya dan aku tuh dapet sampel gratis seneng banget gak sih seneng banget ampun ya karena awal-awalnya emang aku mau beli cuman kayak ah cobain deh aku mau apa namanya mau cobain pengajuan sampel gitu udah buat kamu pun sama bisa beb buat akun kamu harus cobain dapet sampel atau gak dikonfirm gak sama sih penjualnya ya aku mau liatin dulu nanti aku kasih tipsnya nih buat kamu jadi aku itu ngajuin sampel dua hari yang lalu terus udah dapet notif nih notifnya apa sampel lagi dikirim lagi otw ke rumah aku nih ini dia nih aku pengajuan sampel dua hari yang lalu permintaan dikirim terus ada confirm bahwa permintaannya disetujui sama si penjual nah setelah disetujui ini udah ada nih paket anda kini berada di Jakarta dan akan ditransfer Cenaya ke Jakarta jadi guys paketnya itu udah dikirimin nih sama si apa namanya sama si sellernya kita tinggal nunggu aja terus nanti kita tinggal review deh terus sampel yang aku pengen itu ini loh nih produk Veli kamu tau gak sih ini kan lagi booming banget ya nah karena banyak banget seliwuran di epipet tiktok juga aku tuh pengen nyobain ini kan katanya tuh apa namanya untuk kelinsing muka tuh katanya bagus banget terus ini tuh tiga kali ekstra green tea katanya tuh gitu tuh bentuknya tuh kayak kayak hijau gitu loh kayak green tea karena banyak banget yang seliwuran aku tuh pengen beli gitu ya pengen beli awalnya aku jujur aku memang mau beli awalnya cuman kayak aku coba deh minta sampel soalnya dia mengapa namanya kayak bikin notip ini sampel gratis infonya gitu dia bilang sampel gratis jadi aku nyobain untuk minta sampel nih sampel gratis udah diminta karena aku kan udah minta ya nih sekarang kita akan lanjut ke tipsnya gimana kita bisa dapetin sampel secara gratis plus cara mintanya kayak gimana pertama untuk cara minta sampel kalian masuk aja ke alat kreator terus kalian masuk ke tiktok shop untuk kreator terus menuju ke marketplace produk nah di marketplace produk ini akan muncul banyak ya kan tuh banyak banget produk produknya nah setelah itu silahkan kamu klik sampel gratis nah nanti tuh akan banyak sekali muncul produk produk yang memang disini tuh ada sampel gratisnya gitu loh ini untuk semua produk bisa kamu minta sampelnya contoh nih disini ada keterangannya sampel gratis kamu tinggal klik aja minta nah karena aku udah banyak banget minta sampel jadi kan sampel itu minimal lima nanti kamu eh sorry maksimum ya maksimumnya lima sampel nanti kalau misalkan udah gak ada keterangan kayak gini lagi kamu bisa nih untuk sampel gratis aku kemarin aku udah minta beberapa sampel tapi buat kamu tinggal klik aja minta terus nanti kamu akan muncul akan diarahin ke masukin alamat nama kemudian nomor handphone dan lain-lain pokoknya kayak kayak kita ngisi alamat mau check out aja gitu loh ini kamu harus tau free gak bayar apapun gak bayar ongkir gak bayar sepeserpun itu udah dikasih gratis ya oleh si seller oke kayak gitu terus kita lanjut lagi ke tipsnya tips yang pertama kalau kamu pengen dapetin sampel yang pertama pasti si seller melihat perkembangan akun kamu contoh nih buat akun nih kayak aku kan baru buah ke akun dua minggu ya cuman kalau aku tuh rajin upload jadi sehari pasti ada pasti aja harus upload video ya itu untuk akun aku makanya mungkin seller bisa dinilai dari perkembangan si akun aku terus yang kedua yang kedua pastiin akun kamu dari mulai pengikut kemudian yang like itu udah berkembang juga karena seller juga pasti mikir-mikir guys dia gak mungkin dong ngasih sampel begitu aja kalau akun kamu gak ada perkembangannya gak ada progressnya gitu kayak kita tuh kayak simbiosis mutualisme gitu loh si seller ngasih sampel ke kita dia bakalan untung misalnya dia kita reviewin produknya dia kita pun dikasih sampel sama seller kita juga untung karena kan kita dapet sampel gratis kan lumayan buat kulit kita ya sama buat promosi juga buat nambahin sampel-sampel kita aja buat live streaming atau buat bikin vite-vite buat bahan gitu ya terus yang ketiga yang ketiga itu kamu silahkan pilih sampel yang harganya jangan yang terlalu mahal dulu ya karena kan biasanya kalau sampelnya mehong si sellernya juga akan lebih melihat akun kamu lebih spesifik hah worth it gak sih kasih sampel gratis ke akun tersebut gitu dia si sellernya juga pasti mikir-mikir makanya kita pilih untuk akun-akun baru ya maksudnya makanya kita pilih produk-produk yang murah dulu yang terjangkau dulu ya jadi kamu tuh cobain dulu deh produk yang minim budget buat skincare-an kamu di asesnya gak gitu ya karena kan gak semua akun itu bisa di asesnya dapet sampel nah contohnya akun-akun yang pertama aku punya dua akun loh sebenernya nah akun-akun yang pertama itu kan kurang berkembang aku sering banget ditolak oleh orang-orang seller gitu oleh seller karena mungkin akun-akun yang pertama itu kurang berkembang juga traffic-nya kurang bagus juga viewersnya juga kurang bagus makanya mungkin ditolak ya salah satunya itu yang membuat akun-akun yang pertama itu banyak ditolak sama seller nah tapi akun yang kedua ini alhamdulillah nih progresnya udah lumayan bagus di dua minggu pertama udah ada yang FPP kemudian udah ada yang videonya juga lebih dari 200 views ya udah banyak tuh berarti kan udah ada perkembangan di akun aku kan biasanya kan kalau akunnya tuh gak ada perkembangan biasanya dia mentok di 200an VT-nya ya kurang lebih di 200an untuk VT-nya karena aku banyak banget nih yang nembus 4 ribu yang nembus 5 ribu ya kan itu tandanya berarti akun kalian pun ada perkembangan berarti itu video yang kalian promosiin banyak ditonton orang alias orang tuh tertarik dengan video-video yang kamu-kamu promosikan seperti itu ya jadi buat kamu pun sama ya kalau pengen dapet sampel ya kalian usaha juga gitu loh untuk ngembangin si akun kamu biar kamu pun dipercaya gitu loh sama si seller-seller kalau misalkan dia mau kirim sampel ke kamu dia juga harus ada untungnya kayak gitu lah ya seller pun pasti akan lihat dulu akun kalian seperti apa ini worth it gak sih kalau misalnya nih orang dikasih sampel kayak gitu oke seperti itu ya tipsnya kalau misalkan kamu pengen dapet sampel gratis dari tiktok oke guys jadi itu dia video dari aku untuk hari ini semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel youtube aku see you on my next video bye bye bye